dalam rumah kanan kiri full more batu bahkan di samping ini juga more batu saking banyaknya more batu nah disini teman-teman ada yang tanya om, more batu saya enggak doyan jangkrik, enggak doyan keroto enggak doyan ef lain bagaimana sih caranya supaya doyan nah teman-teman sebelum saya bahas tentang pemberian pakan untuk teman-teman yang baru gabung saya ucapkan selamat datang di channel perawatan burung dan yang pengen mengikuti giveaway cek di deskripsi atau pengen gabung di grup telegram juga bisa lihat di deskripsi langsung klik aja oke teman-teman langsung saja jadi disini banyak sekali burung memang masing-masing more batu ya walaupun disini ada sekitar 30 ekor more batu lebih walaupun masing-masing awalnya enggak suka ef sama maksudnya enggak suka ef sama yaitu ada yang suka ulat ada yang suka jangkrik disini rata-rata suka semua doyan semua jadi yang pertama teman-teman ya karakter burung itu memang kesukaannya enggak sama kayak gitu ada yang suka ulat ada yang suka jangkrik nah bagaimana cara saya supaya burung kita lahap makan ef sesuai dengan kondisi sekitar kita jadi kalau misalkan kalau dari sini misalkan sukanya makan ulat kandang ya di tempat teman-teman enggak ada ulat kandang bagaimana dia supaya suka makan jangkrik nah yang pertama biasanya saya gunakan dengan terapi lapar maksudnya gimana terapi lapar jadi ketika normalnya rutinitas pagi sama sore kita kasih ef pagi itu jam 7 sore itu sekitar jam 4 itu pagi itu biasanya saya kasih agak lambat jadi yang sebelumnya dikasih jam 7 kita kasih 2 jam setelah itu atau bahkan lebih atau dikasih jam 10 jam 11 karena burungnya udah agak lapar atau misalkan kelaparan biasanya burung tersebut apa-apa dimakan kadang-kadang kotoran aja di ekor-ekor atau tempat burung aja di ekor-ekor kayak gitu teman-teman nah siang itu kita kasih misalkan burungnya enggak suka makan jangkrik siang itu kita kasih jangkrik dengan jangkrik yang kecil-kecil ya diperkirakan ya 4 atau 5 ekor gitu pokoknya yang kecil-kecil gitu nanti biasanya burung tersebut mau makan ya walaupun awalnya cuma dimil-dimil karena dia kelaparan biasanya langsung dilahap semua kalau udah dimakan semua nanti sore sore baru dikasih lagi kayak gitu jadi biasanya saya menggunakan terapi lapar makanya disini semuanya rata-rata nurut atau makanannya makan jangkrik ya karena jangkrik itu ada kasus lagi yang pernah saya bahas yaitu burungnya enggak suka keruto karena mudah hutan nah bagaimana caranya sukanya ulet kandang cuma ulet-ulet aja nah biasanya burung tersebut karena dari hutan belum masih mudah hutan belum kenal keruto padahal keruto enak nah caranya bagaimana ini mungkin saya bahas cuma dengan omongan saja ya teman-teman yang sebelumnya nanti teman detailnya dilihat di video 3 bulan yang lalu pernah saya buat dengan cara keruto setengah cepuk dulu ada videonya prakteknya teman-teman bisa lihat atasnya itu dikasih ulat tapi ulatnya dibuat pingsan kenapa dibuat pingsan kalau enggak ya sembunyi di bawah keruto atau nanti malah kerutonya dimakan ulat kayak gitu jadi biasanya saya intir-intir atau saya masukkan plastik dulu setengah pingsan baru setelah itu kita taruh ke dalam atasnya keruto ke dalam cepuk atasnya keruto setelah itu kerobong jadi kalau udah ulat kandangnya habis biasanya ulat kandangnya setengah sendok aja ya maksimal satu sendok ulat kandangnya habis biasanya burung tersebut akan memakan kerutonya kalau sudah makan sedikit keruto nanti dia burungnya akan mau makan keruto selamanya seperti itu jadi kembali lagi biasanya kalau burung kurang doyan makan EF biasanya gunakan terapi lapar dengan garis bawah asalkan burungnya sehat jangan-jangan enggak suka makan EF burungnya udah nyeret udah kurus kalau kita terapi lapar itu malah bahaya oke teman-teman semoga bermanfaat salam kicamannya dari Tulungagung selamat menikmati